9 Star Hegemon Body Arts Season 409, Saint King Assembly Ni Ying Tian penuh dengan ribuan suku, dan memiliki akses ke semua dunia besar. Tidak seperti surga lainnya, ada beberapa tempat di sini yang bisa langsung terhubung ke dunia-dunia bawah, dunia iblis, dunia mayat hidup, dan sebagainya. Menurut catatan sejarah, Ni Ying Tian pernah mengalami perang kekacauan. Perang pada saat itu menyebar ke langit dan dunia, dan penghalang dunia telah ditembus, dan belum sembuh. Jadi Ni Ying Tian juga memiliki banyak jalan menuju dunia. Kudengar tempat ini bisa langsung menuju dunia bawah. Long Chen tiba-tiba memikirkan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, dan pada saat yang sama, dia juga memikirkan Wu Tian, yang menutupi gunung dan sungai dengan cinta dan kebenaran yang dalam. Tidak butuh waktu lama untuk bergaul dengan Wu Tian, tapi Long Chen bisa merasakan cinta persaudaraan yang dimiliki Wu Tian untuknya dari lubuk hatinya. Nasib keduanya sangat mirip, dan kepribadian mereka juga sangat berbeda. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi ke dunia bawah untuk melihat. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dunia ini terlalu besar, dan dengan kekuatannya saat ini, tampaknya sangat tidak berdaya dan tidak berarti. Namun, datang ke Nying Tian juga memberinya motivasi yang tiada habisnya. Nying Tian terhubung ke semua dunia, artinya, orang akan datang satu demi satu. Long Chen melihat lebih awal pada situasi dunia utama dan mengalihkan perhatiannya ke umat manusia. Ketika dia melihat umat manusia, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Dia terkejut menemukan bahwa lebih dari setengah kekuatan ras manusia di Nirvana semuanya adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Brahma. Anda harus tahu bahwa ini adalah Nirvana, dan latar belakang kekuatan yang dapat berdiri di sini tidak terbayangkan. Kemampuan apa yang dimiliki Dabrahma untuk membuat setengah dari umat manusia setia kepadanya, yang diluar ekspektasi Long Chen. Brahma Agung tidak muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan nama Dewa Brahma juga merupakan nama dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Mungkinkah dia abadi? Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak kekuatan ditundukkan? Petik 2 Meskipun Long Chen berpikir bahwa Brahma sangat menakutkan, jika tidak, dengan rencana Enpuda, dia tidak akan begitu yakin padanya. Jika Brahma abadi, itu akan menjadi mengerikan. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang kultifator, dan kultifator hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Jika Brahma adalah pembangkit tenaga abadi, dia pasti pembangkit tenaga yang paling abadi. Yang kuat Bu, bajingan ini sangat kuat. Long Chen tidak bisa menahan perasaan kesal di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa jarak dengan Dabrahma semakin dekat, tetapi dengan kontak tersebut, Dabrahma hanyalah puncak gunung es. Semakin dia menggali, semakin dia merasa takut. Sepertinya sekarang bukan waktunya untuk melawannya secara langsung, jadi berhati-hatilah. Tidak ada kekuatan untuk menantangnya, dan terlalu bodoh untuk melawannya. Long Chen juga menemukan bahwa ada banyak keberadaan tirani di antara ras manusia yang kuat, dan ada beberapa sekte dan kekuatan dengan asal-usul yang misterius. Bahkan Nyingtian, yang dikelilingi oleh ribuan klan, sangat iri pada mereka. Di antara kekuatan tersebut, terdapat empat sekte kuno, empat sekte piano, catur, kaligrafi, dan lukisan. Mereka hampir tidak bisa dibedakan dari dunia, tetapi mereka sangat terkenal bahkan alien pun tidak berani memprovokasi mereka. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa ada Istana Dionisian di Nyingtian, tetapi Long Chen tidak tahu mengapa Xia Guhong tidak menyebutkannya kepadanya. Istana Dionisian di Nyingtian adalah istana yang runtuh. Dikabarkan bahwa itu menjadi reruntuhan selama perang kuno besar. Reruntuhan ini memiliki hukum mengerikan yang tersisa, bahkan jika pembangkit tenaga listrik surgawi tidak bisa masuk, bahkan jika mereka mendekat, mereka akan merasa pusing dan pusing, seperti mabuk, dan beberapa orang mabuk sampai mati di luar reruntuhan. Sehingga tempat itu disebut Istana Dionisian oleh dunia luar, dan sebagian orang menyebutnya sebagai reruntuhan Dionisian. Legenda mengatakan bahwa ada patung Dionisus di dalamnya, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Banyak orang telah menanyakan Istana Dionisian Ziantian untuk verifikasi, tetapi Istana Dionisian belum memberikan jawaban apapun. Sejak Istana Dionisus ada, mengapa tidak memperbaiki reruntuhan Dionisus sangat membingungkan. Selain empat sekte kuno, ada juga beberapa warisan kuno, tetapi beberapa di antaranya sangat rendah hati dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Orang hanya tahu nama mereka, tetapi mereka tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Tentu tidak ada yang berani mengujinya, karena yang mengujinya sudah mati. Selain empat sekte kuno dan kekuatan misterius itu, yang paling menarik perhatian adalah delapan keluarga abadi, delapan keluarga Long, Ye, Jiang, Zhao, Ji, Wang, Wei, dan Qin yang dikenal sebagai garis keturunan para dewa. Berbeda dengan kekuatan ras manusia lainnya, delapan keluarga besar ini relatif terkenal dan memiliki jangkauan aktivitas yang sangat luas. Delapan keluarga bangsawan besar, dengan kekuatan luar biasa dan orang-orang berbakat, terkadang berteman dengan alien, dan terkadang mereka saling bertentangan. Karena kekuatan mereka yang kuat, alien pun tidak mau memprovokasi mereka. Dapat dikatakan bahwa delapan keluarga bangsawan adalah perwakilan dari ras manusia yang kuat. Mereka mengintimidasi ras alien. Jika ada perselisihan antara ras manusia dan ras alien, seringkali delapan keluarga bangsawan yang maju untuk menengahi. Secara umum, ras alien juga akan memberikan wajah kepada delapan keluarga bangsawan gelombang dan delapan keluarga besar secara bertahap menjadi perwakilan ras manusia, tetapi perwakilan ini hanya diakui oleh beberapa kekuatan. Beberapa warisan kuno misterius menutup mata terhadap mereka, dan empat sekte kuno tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan semacam ini, apalagi berpartisipasi di dalamnya, dan berdiri di pinggir dengan sikap tidak ada yang akan menyinggung perasaan saya, saya akan tidak menyinggung siapapun. Pantas saja keluarga Ye begitu sombong. Mereka sudah menganggap diri mereka sebagai penguasa umat manusia. Selama mereka adalah ras manusia, mereka tidak bisa melawan keinginan mereka. Long Chen tiba-tiba menyadari. Yang paling aktif dari umat manusia adalah delapan keluarga besar. Mereka hampir mengendalikan pergerakan seluruh umat manusia. Kekuatan-kekuatan yang dapat bersaing dengan mereka mengabaikan mereka begitu saja, sehingga mereka telah mengembangkan karakter mereka yang sombong dan mendominasi. Delapan keluarga besar Long, Ye, Jiang, Zhao, Ji, Wang, Wei dan Qin, saya tidak tahu apakah mereka ada hubungannya satu sama lain. Jika mereka semua adalah geng, itu sedikit merepotkan. Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Menurut pengantar data, diperkirakan delapan keluarga besar sangat takut dengan warisan Brahma Agung, dan air sumur masing-masing tidak melanggar air sungai. Bahkan jika kekuatan ini menimbulkan masalah, selama hubungan dan uang dikirim, delapan keluarga bangsawan akan membantu mereka menyelesaikannya. Brahma Agung adalah musuh bebuyutan, dan keluarga Ye juga merupakan musuh bebuyutan, yang sangat merugikan Long Chen. Bos, Presiden meminta untuk bertemu denganmu. Tepat ketika Long Chen mengerutkan kening dan merenung, Guoran datang. Percepat. Long Chen buru-buru berkata, ini adalah wilayah orang lain, Long Chen tidak bisa bersikap kasar, dan dengan cepat bangkit untuk menyambutnya. Ten, Long Chen, saya baru saja menerima pesan hari ini, Anda mungkin tertarik dengan berita ini. Presiden tersenyum, berbicara, dan menyerahkan undangan emas kepada Long Chen. Konferensi Raja Suci. Long Chen tidak bisa membantu tetapi membeku ketika dia melihat empat karakter besar itu. Bab 4082, Mahkota Raja Suci. Ini adalah salah satu acara terbesar di Nianyintian. Raja abadi dari sembilan surga dan sepuluh tempat akan berpartisipasi dalam konferensi ini untuk memperebutkan Mahkota Raja Suci. Presiden berkata dengan manusiawi. Semua pembangkit tenaga listrik di sembilan langit dan sepuluh bumi akan datang untuk berpartisipasi. Guoran terkejut dan senang. Dia dan Long Chen berpikir untuk pergi bersama. Dengan cara ini, bukankah legion darah naga akan diatur ulang secara langsung? Selip Lidah? Selip Lidah adalah Raja Abadi teratas di sembilan surga dan sepuluh tempat, dan mereka semua akan datang untuk berpartisipasi. Saya khawatir para jenius biasa hanya bisa menonton kesenangannya. Kata Presiden sambil tersenyum. Bisakah Anda memberitahu saya secara rincin tentang konferensi Raja Suci ini? Long Chen tiba-tiba menjadi tertarik. Ternyata konferensi Raja Suci ini memiliki nama yang sangat panjang, disebut Konferensi Raja Suci 10.000 Klan Niying. Dan waktu pembukaan setiap pertemuan Raja Suci berbeda, tidak ditentukan oleh siapapun, tetapi menunggu alam Raja Suci terbuka secara otomatis. Yang disebut alam agung Raja Suci terletak di tengah-tengah Niying Tian. Ini adalah tanah tandus yang tidak ada yang peduli. Namun, setiap beberapa ratus ribu, atau jutaan tahun, alam agung Raja Suci terbuka, dan arena Raja Suci turun. Arena Raja Suci dikabarkan merupakan arena yang diciptakan oleh nenek moyang semua suku bangsa di era kekacauan. Di surga dan dunia, ras apapun dapat berpartisipasi selama mereka mencapai alam Raja Abadi, apakah itu tahap awal Raja Abadi atau kesempurnaan agung Raja Abadi? Dikabarkan bahwa di era kekacauan, ada periode yang relatif damai, dan ada alasan besar untuk itu, dan itu terkait dengan cincin Raja Suci. Pembangunan arena Raja Suci dikatakan telah diusulkan oleh Kaisar Suci Ras Firitual, yang memimpin dalam 10 ribu ras, membuat kesepakatan, dan merumuskan aturan. Di era kekacauan, arena Raja Suci dibuka setiap 100 tahun, dan juara di arena Raja Suci akan menerima gelar Raja Suci. Apa yang disebut mahkota Raja Suci berarti cincin Raja Suci mengumpulkan kekayaan 9 hari dan memberkati individu. Di mahkotai oleh Raja Suci, orang ini akan memasuki alam keabadian, dan itu pasti. Dengan restu dari Raja Suci, tidak akan ada lagi kemacetan. Bahkan jika dia hanya makan dan tidur setiap hari tanpa berlatih, Dao Surgawi akan mengintegrasikan kekuatan dan wawasannya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, sampai dia dipromosikan menjadi keabadian, mahkota Raja Suci akan hilang. Aku pergi, apakah itu benar atau salah? Longchen tercengang, mahkota Raja Suci ini hanya curang. Tentu saja itu benar, tapi sekarang zaman telah berubah. Arena Raja Suci, yang pernah muncul sekali dalam 100 tahun, sekarang membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun untuk muncul sekali. Itu karena arena Raja Suci perlu mengumpulkan cukup keberuntungan untuk memadatkan mahkota Raja Suci sebelum muncul. Di era kekacauan, hanya butuh 100 tahun, tetapi sekarang, suasana kekacauan tipis, dan semuanya telah berubah. Menurut perhitungan, sesi arena Raja Suci ini telah dibuka, dan sudah 8 juta tahun penuh sejak pembukaan terakhir. Dalam 8 juta tahun terakhir, tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik abadi di Niyingtian. Dapat dilihat betapa sulitnya untuk mencapai keabadian tanpa restu dari mahkota Raja Suci. Presiden hanya bisa menghela nafas. Selama 8 juta tahun, tak seorang pun mampu mencapai keabadian. Ini benar-benar terlalu sulit. Tidak heran dia akan mengatakan bahwa ketika konferensi Raja Suci dimulai, para jenius teratas dari 9 hari dan 10 tempat akan datang. Keabadian tingkat lanjut, itulah kedudukan nyata di puncak dunia peri, bahkan jika Anda bertemu dengan Dewa Brahma yang agung, masih ada pertarungan, dan hati Longchen tiba-tiba panas. Tidak hanya juara yang akan menerima mahkota Raja Suci, tetapi 10 ribu teratas akan menerima berkah keberuntungan. Seribu teratas akan menerima Key of Chaos untuk membaptis tubuh dan jiwa, dan seratus teratas akan secara acak menerima berbagai harta seperti senjata ajaib, baju perang, tanaman obat, latihan, dan keterampilan tempur. Bahkan jika Anda menembus 10 ribu orang teratas dan mendapatkan keberuntungan, Anda dapat memperoleh lebih banyak pengakuan dari Dao Surgawi. Untuk Dao Surgawi, itu adalah seorang putra. Sangat patut ditiru untuk menambah keberuntungan pada tubuh seseorang, belum lagi pembaptisan Key of Chaos. Anda harus tahu bahwa butuh lebih dari 8 juta tahun bagi arena Raja Suci untuk mengumpulkan dan menyelesaikan hadiah, yang tentunya tidak biasa. Jadi, selama berita diterima, para jenius dari kekuatan besar akan tergila-gila padanya, dan beberapa jenius yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan terbangun. Pada saat itu, kejeniusan sejati akan merajalela di konferensi Raja Suci. Bagus sekali, kalau begitu, Mengki, Cuyao, Waner, Xi Yan, Xiaoyu, Zikyu, dan Xiaokian semuanya bisa bertemu. Longchen kewalahan, dan dia khawatir tentang bagaimana menemukan semua orang. Bagus sekarang, kesempatannya ada di sini, Longchen percaya bahwa semua orang akan dapat segera bertemu, tidak hanya mereka, tetapi juga Dragon Blood Warriors yang tidak dapat menghubungi, juga harus tahu bahwa Longchen akan berpartisipasi dalam konferensi semacam itu. Dan juga akan datang ke sini dengan segala cara. The King's Arena saat ini dibuka, dan diperkirakan akan selesai dalam setengah tahun. Tuan Longchen, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan dari kantor huayun saya, tanyakan saja, tidak perlu sopan. Presiden itu manusiawi. Saya sangat membutuhkan bantuan Anda, Presiden. Saya memiliki beberapa barang di tangan saya, dan saya juga ingin menukar beberapa materi yang saya inginkan. Guoran di sebelahnya akhirnya menemukan kesempatan dan berbicara langsung. Ternyata terakhir kali di 3.000 dunia, dia dan Xia Chen memenangkan harta yang tak terhitung jumlahnya, tapi kebanyakan tidak dibutuhkan gelombang. Sejak itu, saya terlalu sibuk dan tidak punya kesempatan untuk menembak. Sekarang setelah saya akhirnya menemukan kesempatan, Guoran secara alami tidak akan melepaskannya. Dia mengeluarkan senjata ajaib, baju besi, dan segala macam hal aneh yang dia dapatkan di 3.000 dunia yang tidak dia butuhkan saat itu juga. Besiaplah untuk membuang semuanya dan meletakkannya di tangan Anda, itu memakan terlalu banyak ruang. Sebagian besar harta yang diambil Guoran ditemukan di kuburan aneh itu. Banyak senjata ilahi telah membusuk, dan beberapa rune telah gagal, tetapi mereka memiliki nilai penelitian yang tinggi. Secara alami tidak berharga di tangan Guoran, karena mereka telah menggosok rune menjadi gosokan, tetapi jika dikemas di tangan perusahaan Huayun dan dijual kepada mereka yang membutuhkan, mereka dapat menjual dengan harga yang sangat tinggi. Yang paling penting adalah Huayun Fem memiliki saluran yang luas dan selalu dapat menemukan pembeli yang cocok. Harta karun yang dikeluarkan Guoran, bahkan ketua perusahaan yang berpengetahuan luas pun tergerak. Presiden buru-buru mengundang penilai untuk menghitung nilainya. Guoran, seperti Longchen, tidak melihat bagaimana mereka menghitung, dan langsung membuat daftar ke Presiden. Biarkan dia langsung membantu pembelian. Jika nilai harta yang dia keluarkan tidak sebanding dengan bahan-bahan ini, biarkan dia langsung meminta uang kepada Longchen. Longchen memutar matanya, perasaannya sekarang, Longchen masih harus mendukungnya, tidak mungkin, siapa yang menjadikannya bos. Longchen juga mengambil kesempatan untuk menghilangkan semua hal yang berantakan di ruangnya yang kacau, tetapi semua hal yang tidak diperlukan diberikan kepada penilai. Longchen berkata bahwa jika itu berharga, juallah, jika tidak ada nilainya, bantu saja membuangnya. Bagaimanapun, Longchen benar-benar mempercayai mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Huayun Komersial Bank tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa? Presiden senior terkejut dan bertanya. Orang tua itu berkata, Orang-orang dari perusahaan perdagangan Longteng ada di sini, saya khawatir mereka ada di sini untuk Tuan Longchen. BAP 4083, Etika Bisnis, Kemanusiaan. Perusahaan Longteng. Longchen terkejut, mereka benar-benar datang. Apakah ini untuk seseorang? Ada festival besar antara Longchen dan Longteng Komersial Bank. Orang-orang bank komersial Longteng membunuh Bai bersaudara. Kebencian terhadap Longchen ini tidak akan pernah bisa dipadamkan. Saudara-saudari Bai adalah orang-orang yang begitu baik dan sederhana yang dianiaya oleh mereka sepanjang jalan, dan akhirnya menggunakan tipuan tercela untuk membunuh mereka, membuat Longchen tidak memiliki kesempatan untuk membantu. Dalam hati Longchen, dia sudah membuat rencana untuk bertarung sampai akhir dengan perusahaan perdagangan Longteng. Tetapi karena berbagai hal sepele, Longchen tidak punya waktu untuk mengganggu perusahaan perdagangan Longteng. Lebih baik sekarang, mereka benar-benar datang ke pintu. Jelas, para pendatang tidak baik. Menurut kecepatan berita antara Ziantian dan Ni Ying Tian, mereka seharusnya baru saja menerima berita tentang Longchen yang terus-menerus merampok bisnis Longteng. Apakah itu firma Huayun atau firma Longteng? Mereka dan Ziantian tidak dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Jika tidak, berita tentang Qian Kun Ding sudah sampai ke Ni Ying Tian. Jika langit lain ingin mencapai Niang Ying Tian, mereka harus menyeberangi Tianhe dari Ziantian. Tianhe antara Ziantian dan Ni Ying Tian tidak dapat dilintasi oleh susunan teleportasi. Bahkan jika itu adalah Akademi Lingqiao, karena batu fondasi Akademi, ia dapat melintasi Tianhe antara Minghao Tian dan Ziantian, tetapi tidak dapat secara langsung melintasi Ni Ying Tian. Oleh karena itu, berita Ziantian tidak akan sampai ke Ni Ying Tian paling cepat dalam setengah tahun, artinya, berita yang diterima perusahaan perdagangan Longteng sudah terjadi selama setengah tahun. Namun, baru kemarin, perubahan besar terjadi di Niang Ying Tian. Karena kemunculan arena Raja Suci, dikatakan bahwa Tianhe juga akan berubah, dan mata iblis mungkin tertutup karena pengaruh kekuatan yang tidak diketahui. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengambil rute khusus untuk menyeberangi Tianhe, tetapi Anda dapat langsung menyeberanginya. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik Tianzun juga dapat mengambil kesempatan untuk menyeberangi Tianhe tanpa dibunuh oleh makhluk menakutkan di Tianhe. Tampaknya dengan munculnya arena Raja Suci, tatanan langit dan bumi telah menjadi damai, dan kekuatan besar tidak berani menggunakan pedang. Konferensi Raja Suci yang asli adalah acara akbar bagi semua kelompok etnis untuk saling menghormati. Selama konferensi, berbagai suku tidak diizinkan untuk saling menyerang. Bagaimanapun, mereka harus mematuhi janji leluhur mereka. Selain itu, jika seseorang berani menyerang dan membantai ras lain secara besar-besaran saat ini, legenda tersebut akan ditangkap surga dan membawa kesialan. Ada banyak jenis rumor. Adapun apakah mereka benar atau salah, tidak ada cara untuk memverifikasi mereka. Tetapi satu hal yang benar, yaitu, selama konferensi Raja Suci, klan utama di sembilan langit dan sepuluh bumi tidak akan membuat langkah besar, kecuali mereka terprovokasi. Terburu-buru, perang skala besar umumnya tidak mudah diberangkatkan. Arena Raja Suci baru saja muncul kemarin, jadi Long Chen dapat yakin bahwa berita pertempuran kerajaan Suzaku belum menyebar, dan kantor Long Teng hanya mencari tempat. Biarkan mereka menunggu, aku akan segera datang. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini sejak lama, dan Presiden berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi denganmu, aku juga ingin melihat apa itu firma Long Teng. Kata Long Chen. Long Chen mengatakan ini, Presiden ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk, setuju bahwa Long Chen akan bertemu dengan orang-orang bisnis Long Teng bersamanya. Guoran dan yang lainnya merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, ini bukan perang. Bank komersial Huayun hanya berbicara tentang bisnis. Long Chen bisa menemani Presiden sendirian. Tuan Presiden, firma Huayun kami beroperasi dengan integritas dan tidak tertipu oleh orang tua itu. Mengapa bisnis tidak dapat dilakukan oleh perusahaan Long Teng di Nyingtian? Setelah meninggalkan kediaman dan berjalan berdampingan dengan Tuan Presiden, Long Chen tidak tahan hidup dan bertanya. Dalam pesan dari firma Huayun ke Long Chen, situasi firma Huayun saat ini di Nyingtian juga diperkenalkan. Skalanya dua kali lipat dari perusahaan Huayun. Dan 10 persen sisanya adalah firma lain-lain, dan tidak ada cara untuk membandingkan dengan firma Huayun dan firma Long Teng. Rasio inilah yang membuat Long Chen merasa sedikit tidak bisa dipahami. Long Chen berpikir bahwa metode bisnis perusahaan perdagangan Huayun dan kualitas pengusaha adalah yang tertinggi. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Long Teng seperti bandit. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Dua kata, artinya, Presiden berkata dengan sedikit senyum. Oh, bagaimana cara mengatakannya? Long Chen bertanya. Presiden tersenyum dan berkata, sebelum bergabung dengan firma Huayun, saya dulu adalah seorang nekat, mengembara antara keadilan dan kejahatan. Kemudian, Dewa Kekayaan merawat saya dan membiarkan saya masuk ke firma Huayun. Ada sebuah kalimat dalam Kitab Kekayaan yang sangat menyentuh hati saya dan mengubah takdir saya. Terjemahan populer dari kalimat itu adalah, setiap orang adalah pengusaha, yang memperoleh keuntungan sebagai gantinya. Semua yang ada di tangannya adalah komoditas. Selama manfaatnya cukup kaya, mereka akan dijual tanpa garis bawah. Termasuk masa mudanya sendiri, nyawa dan jiwanya, bahkan keyakinannya, dalam konflik kepentingan, kehilangan dirinya, kehilangan arah, dan akhirnya, demi keuntungan, tidak bermoral. Pengusaha adalah yang paling mengerikan, karena di mata mereka, apapun akan ditandai dengan label harga, dan selama pihak lain menawarkan harga yang cukup bagus, dia akan menjualnya. Hal-hal ini, bahkan keluarga, persahabatan, cinta, kebenaran dan keyakinan, jika sekelompok pengusaha tanpa keyakinan menguasai dunia, dunia tidak akan jauh dari kehancuran. Petik 2 Kata-kata senior seperti gendang senja dan bel pagi gelombang menyentuh jiwa secara langsung dan menggugah pikiran. Kata Long Chen bergerak. Kata-katanya sangat bagus, terus terang, bisnis juga manusia, bisnis juga manusia, dan keduanya adalah hal yang biasa. Ini adalah ajaran ilahi dari dewa kekayaan, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang tua bodoh sepertiku. Ketika saya bergabung dengan perusahaan komersial Huayun, senior yang dinilai saat itu bertanya kepada saya, di dalam hati Anda, ada apa? Tidak bisa dijual. Presiden tertawa. Bagaimana jawaban Presiden? Long Chen juga tersenyum. Jawaban saya adalah, istri dan anak-anak saya. Presiden tertawa. Long Chen juga tersenyum, lalu bertanya, lalu. Dan kemudian tidak. Apakah ini lulus? Long Chen berkata dengan heran. Ya, saya lulus. Long Chen menganggup dan berkata, ternyata, sebenarnya, pertanyaan ini menanyakan di mana intinya di hatimu. Ten, benar-benar pintar dan bijaksana, saya tercengang lama sebelum saya menemukan kuncinya. Presiden memuji. Long Chen berkata, kalau begitu saya mengerti, bisnis Huayun memiliki garis bawahnya sendiri dalam bisnis, beberapa hal dapat dikelola, dan beberapa hal tidak dapat dikelola, seperti keadilan dan hati nurani. Tuan Presiden tertawa, tidak mengakui atau menyangkalnya. Tampaknya pertanyaan ini adalah masalah opini dan tidak ada jawaban yang sebenarnya, sehingga merepotkan untuk menjawabnya. Long Chen tidak bisa menahan desahan bahwa bank komersial Huayun benar-benar penuh dengan bakat. Dari atas ke bawah, semua orang dikagumi. Ini saja membuat warisan yang tak terhitung jumlahnya di luar jangkauan. Yang paling penting adalah dari mata mereka, Long Chen dapat melihat ketidak kegoisan dan keberanian, semua orang hidup begitu penuh dan puas, yang membuat Long Chen kagum dan iri pada saat bersamaan. Long Chen, kamu sangat berani. Long Chen dan Presiden sedang berbicara dan tertawa, dan tanpa sadar, dia berjalan ke aola, dan baru saja masuk, dia mendengar teriakan keras. Bab 4084, ada apa dengan Lao Su? Long Chen datang ke aola. Saat ini, lebih dari selusin pria kuat yang mengenakan jubah naga terbang sedang menunggu. Melihat Long Chen masuk, dia mengangkat alisnya untuk lelaki tua pertama dan berteriak seperti pembunuh. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Jika sebelumnya, Long Chen mungkin sedikit lebih berhati-hati, tetapi sekarang, untuk pembangkit tenaga listrik surgawi, dia tidak lagi memiliki rasa kagum yang begitu besar. Di satu sisi, itu karena sayap kunpeng telah sepenuhnya dihaluskan, sehingga bahkan ahli yang mulia surgawi pun tidak dapat menandingi kecepatannya. Di sisi lain, kekuatan gabungan dari prajurit darah naga sudah cukup untuk menantang yang mulia surgawi. Sekarang bahkan jika mereka benar-benar menghadapi yang mulia, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang paling penting adalah Long Chen melihat terlalu banyak pembangkit tenaga heavenly venerable di sepanjang jalan, jadi dia tidak terkejut. Selusin orang datang ke perusahaan dagang longteng, hanya ada satu pembangkit tenaga mulia surgawi, dan sisanya adalah pembangkit tenaga ahli bumi. Meskipun mereka penuh energi dan darah, mereka tidak terlalu tua, mereka termasuk dalam tahun-tahun utama, dan mereka lebih kuat dari rata-rata pembangkit tenaga listrik mulia bumi. Pada banyak. Tapi tidak peduli seberapa kuat yang mulia bumi, dia tidak bisa masuk ke mata Long Chen saat ini, dan itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Melihat lelaki tua dari Dragon Soaring Fom, Long Chen cemberut dan berkata, bisakah kalian mengubah cara pembukaan? Jangan selalu memujiku, oke. Aku tahu aku tidak pemalu, tapi aku benar-benar malu kau memujiku seperti ini saat bertemu. Petik 2. Anak itu tidak sopan. Seorang pria kuat yang menakutkan berkata dengan marah, dan dia sudah memegang gagang pedang sambil berbicara. Wajah Long Chen tenggelam, perilakumu sangat berbahaya, aku tahu kamu membuatku takut, tapi itu akan membuatku marah. Huayun adalah tempat berbisnis, bukan tempat berkelahi. Saya tidak ingin membunuh orang di sini. Orang kuat itu idiot, memegang gagang pisau, dia bahkan mencoba mengunci Long Chen dengan mesin gas, mencoba membuat Long Chen mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kekuatannya jauh lebih lemah dari Long Chen, dan dia tidak bisa mengunci Long Chen sama sekali. Dalam pandangan Long Chen, itu seperti tikus dengan gigi dan cakar di depan naga. Long Chen memiliki keinginan untuk menamparnya sampai mati. Pada jarak ini, Long Chen ingin membunuhnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik heavenly venerable dari bank komersial Long Teng tidak dapat menyelamatkannya. Hanya saja Long Chen selalu menghormati firma Huayun dan tidak ingin membunuh orang di wilayah mereka. Long Chen sebenarnya dapat menamparnya terlebih dahulu untuk memberinya pelajaran, tetapi di bawah pengaruh penyempurnaan tubuh dewa naga untuk waktu yang lama, kekuatannya tidak dapat dikendalikan pada tingkat mikro, karena takut membunuhnya secara tidak sengaja. Anda, pria kuat itu terkejut dan marah. Yang mengejutkan, dia tidak dapat mengunci Long Chen, yang berarti kekuatan Long Chen mungkin lebih tinggi darinya, setidaknya dalam jiwa, lebih kuat darinya. Dengan marah, penghinaan di wajah Long Chen tampaknya tidak menempatkannya di matanya sama sekali, dan perasaan merendahkan saat melihat ke bawah membuatnya sangat terhina. Kemunculan Long Chen mengejutkan semua orang di perusahaan dagang Long Teng. Menurut berita yang mereka terima, meskipun Long Chen dapat mengalahkan pembangkit tenaga dewa yang mulia biasa, kekuatannya harus di bawah yang mulia bumi. Tetapi ketika Long Chen datang, Earth Venerable Powerhouse tidak dapat mengunci Long Chen, dan bahkan Heavenly Venerable Powerhouse tidak dapat melihat melalui fluktuasi jiwa Long Chen. Apakah pesannya salah? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di hati semua pusat bisnis Long Teng. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan Long Chen saat itu memang berada di bawah yang mulia bumi. Ketika Long Chen memasuki ke Kaisaran Suzaku, setelah percobaan dan berlatih penyempurnaan tubuh Dewa Naga, dia hampir sepenuhnya terlahir kembali, meskipun alamnya tidak berubah. Tetapi kekuatannya tidak sebanding saat itu. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika ada kesalahpahaman, semua orang akan baik-baik saja. Dalam bisnis, memperhatikan perdamaian dan menghasilkan uang, dan berperang, tidak sejalan dengan cara menghasilkan uang. Saat ini, Presiden tersenyum dan membersihkan pengepungan. Di Aula, hanya ada tiga pembangkit tenaga listrik dari firma Huayun, dan jumlahnya jauh lebih kecil daripada firma Long Teng. Lebih jauh lagi, dari perspektif momentum, Bank Umum Long Teng mendominasi, cukup arogan, dan masing-masing dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, yang sangat menakutkan. Huff, lelaki tua itu datang ke sini hari ini untuk memintamu bisnis Huayun menjelaskan bahwa Long Chen ini, di Xiantian, merampok lusinan bisnisku berturut-turut. Plotnya buruk dan keterlaluan. Sekarang dia baru saja tiba di Nying Tian, dia datang ke perusahaan perdagangan Huayun. Orang tua itu percaya bahwa Anda semua adalah satu, Long Chen bertanggung jawab atas perampokan, dan perusahaan perdagangan Huayun Anda bertanggung jawab untuk menjual barang curian. Orang tua Tianzun dari Bank Komersial Long Teng berteriak dengan marah. Presiden sangat ditanyai, tepat ketika dia akan berbicara, Long Chen adalah orang pertama yang berbicara. Itu membosankan apa yang kamu katakan. Kita semua berjalan bersama, jadi mengapa saling membunuh? Siapa yang bersama kamu? Kata lelaki tua Tianzun dari bisnis Long Teng dengan marah. Kenapa kalian tidak sebaya? Anda adalah lubang gelap, dan saya adalah perampok terbuka. Intinya, semua orang sama. Anda memperlakukan orang seperti binatang, merampok semua harta mereka, dan kemudian mengorbankan hidup mereka. Anda tidak hanya ingin mencuri harta, tetapi juga membunuh orang. Bagi saya, saya hanya ingin menghasilkan uang tanpa membunuh orang. Dalam hal ini, saya lebih baik dari Anda, bukan? Long Chen berkata dengan ekspresi sedih. Saat dia berbicara, Long Chen juga mengamati ekspresi orang-orang ini. Ketika Long Chen melihat ekspresi kemarahan di wajah para ahli yang mulia bumi itu, hanya mata para tetua yang mulia hari itu yang menunjukkan sentuhan panik. Jelas, pengorbanan adalah rahasia penting bagi firma Long Teng. Di antara orang-orang ini, hanya lelaki tua itu yang mengetahuinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang tua Tianzun dari perusahaan komersial Long Teng Meraung. Meskipun dia tenang di permukaan dan tampaknya dia niaya, jauh di matanya ada niat membunuh yang dingin. Ingin membunuh seseorang? Siapakah Long Chen? Sekilas saya bisa melihat niat lelaki tua itu gelombang semua orang tahu jika saya berbicara omong kosong. Apakah Anda harus membiarkan saya menjelaskannya lebih jelas? Jika Anda berkenalan satu sama lain, keluar saja dari sini, dan ingat untuk tidak membuang air kotor ke Huayun Bisnis. Jika tidak, Anda akan mengerti. Long Chen memandang Tianzun yang lebih tua dari bank komersial Long Teng dan berkata sambil tersenyum. Orang tua itu segera mengerti bahwa Long Chen bermaksud bahwa keluhan di antara mereka tidak boleh melibatkan bisnis Huayun, jika tidak, dia akan mengumumkan masalah tersebut. Long Chen membiarkan mereka pergi, mata lelaki tua itu dalam, tetapi dengan sentuhan kegembiraan, yang berarti Long Chen tidak akan mempublikasikan ini untuk saat ini. Huff, perusahaan komersial Long Teng saya tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Anda Long Chen harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada lelaki tua itu. Orang tua dari perusahaan komersial Long Teng mendengus dingin. Ada senyum di sudut mulut Long Chen. Orang tua ini bukan orang bodoh, dan dia bisa mendengar apa yang dimaksud Long Chen. Selama Anda tidak melibatkan bank komersial Huayun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan saya akan menemani Anda sampai akhir. Apakah menurut Anda sudah berakhir bagi Lao Su untuk merebut beberapa perusahaan Anda? Bisakah perseteruan antara bay bersaudara diselesaikan seperti ini? Kamu sangat naif. Selamat tinggal. Tetua Tianzun dari perusahaan Long Teng mengepalkan tinjunya ke presiden, dan membuang lengan bajunya bersamanya. Dari firma Huayun, seorang lelaki kuat dari bumi dengan tergesa-gesa muncul dan berkata, Tuan, biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi. Apa itu mungkin? Beritahu klan bayangan bahwa kami menginginkan kepala Long Chen, berapa biayanya, dan mereka akan membukanya sesuka mereka. Ada tatapan muram di mata tetua Tianzun dari perusahaan dagang Long Teng, dan senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Bab 4085, itu saja. Ten, Long Chen, Anda hanya akan menarik pengejaran tanpa akhir dari perusahaan perdagangan Long Teng. Mereka takut Anda akan membungkapkan rahasianya dan akan membungkam Anda secepat mungkin. Khawatir. Presiden tahu tentang pengorbanan itu. Ketika Long Chen berada di Ziantian, dia memberitahu Huayun bisnis rahasia ini. Namun, Long Chen tidak mengungkapkannya secara langsung. Long Chen menyimpan rahasia ini dan siap menunggu kesempatan yang cocok untuk mengungkap firma Long Teng. Firma Huayun mengetahui rahasia ini dan belum mengumumkannya. Mereka adalah pebisnis dan fokus berbisnis, jadi mereka tidak terlalu berenergi untuk hal semacam ini. Juga, rahasia ini ditemukan oleh Long Chen, dan Long Chen tidak mengatakan untuk mengumumkannya. Mereka tidak akan mengumumkannya tanpa persetujuan Long Chen. Permusuhan antara aku dan mereka sudah tidak ada habisnya. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin aku mati, dan tidak kurang dari satu firma Long Teng. Jika saya tidak melemparkan mereka sampai mati, bagaimana saya bisa layak untuk saudara dan saudari baik? Selama perselisihan di antara kita, jangan libatkan Huayun Komersial Bang. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, jika Long Chen mengumumkan masalah ini sebelumnya, perusahaan komersial Long Teng pasti akan mematahkan pergelangan tangannya, meletakkan semua tanggung jawab pada bawahannya, mengeluarkan beberapa hantu, memperbaikinya di tempat, dan menutupi insiden ini. Long Chen telah melihat semua ini sejak lama, jadi dia tidak mengumumkan rahasia ini, atau ini bukan waktunya untuk mengumumkannya. Adapun pengejaran bank komersial Long Teng, Long Chen tidak peduli. Bahkan jika itu adalah Tianzun yang kuat, tidak bisa mengalahkannya atau lari. Selama Anda berani melakukannya, saya akan berani terus merampok bisnis Anda, dan Zheng khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Momong-omong, Tuan Presiden, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa alasan mengapa bisnis perusahaan Huayun tidak sebesar bisnis perusahaan Long Teng adalah karena mereka berbisnis tanpa mengorbankan sarana, dan di sisi lain, apa itu? Debu tiba-tiba bertanya. Dalam perjalanan ke sini, Long Chen mengobrol dengan Presiden, dan dia berkata bahwa itu terutama berasal dari dua aspek. Salah satunya adalah banyak pasukan sekte. Karena mereka adalah pengikut Dabrahma, mereka akan bekerja sama dengan perusahaan komersial Long Teng. Konon firma komersial Long Teng memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dabrahma. Dan beberapa kekuatan yang bukan pengikut Brahma terpaksa bekerja sama dengan mereka karena kecabulan perusahaan dagang Long Teng. Oleh karena itu, Presiden mengatakan bahwa perusahaan dagang Long Teng tidak kenal kompromi dalam berbisnis. Sebenarnya ini bukan bisnis. Terus terang, itu adalah bandit. Anda harus menjualnya, dan Anda harus menjualnya jika Anda tidak menjualnya. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, Anda akan mencoba segala macam kerusakan dan trik untuk memperbaikinya. Jenis makanan ini sangat jelek, namun nyatanya, kekuatan utama umat manusia di seluruh Ni Ying Tian serupa. Ambil keluarga Ye yang ditemui Long Teng, banyak kekuatan diperas oleh keluarga Ye, dan mereka tidak berani berbicara. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka tidak diperas oleh keluarga Ye, mereka akan diperas oleh kekuatan lain. Apakah keluarga Ye atau firma bisnis Long Teng, mereka semua adalah perwakilan tipikal ras manusia Ni Ying Tian. Di sisi lain, perusahaan Huayun berkonsentrasi untuk melakukan bisnis, tidak berpartisipasi dalam semua jenis perselisihan, dan tidak membeli atau menjual secara paksa demi melakukan bisnis. Meskipun memiliki reputasi yang sangat baik, banyak orang ingin berbisnis dengan mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Hanya beberapa kekuatan yang relatif kuat, yang tidak ditindas oleh orang lain, akan bekerja sama dengan firma Huayun, dan beberapa kekuatan kecil hanya dapat bekerja sama dengan firma Huayun secara diam-diam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan Huayun tidak dapat melakukan perusahaan Long Teng. Seorang pria dan bajingan pada akhirnya akan menderita beberapa kerugian. Alasan kedua adalah terlalu sedikit tanaman obat yang dapat disediakan oleh perusahaan Huayun. Pil adalah sumber kehidupan sekte, dan alkimia paling banyak di Xiantian adalah Aula Pil Suci. Selain menjual pil obat di Holy Pill Hall, hanya Long Teng Trading yang diperbolehkan menjualnya. Jadi untuk membeli pil obat dari Holy Pill Hall, beberapa pasukan sekte juga harus bekerja sama dengan perusahaan dagang Long Teng. Presiden senior sedikit tidak berdaya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Holy Pill Palace of Emotions itu keras dan lunak. Jika Anda ingin membeli pil obat saya, Anda harus bekerja sama dengan saya, jika tidak maka pil obat Anda tidak akan dijual. Tidak, di Xiantian dan Ming Haotian, persediaan pil obat kami tidak buruk. Mengapa tidak ada pil obat yang dijual di Nying Tian? Long Chen bertanya. Itu karena hukum Nirvana berbeda. Membuat alkimia di sini beberapa kali lebih sulit daripada di tempat lain. Di sisi lain, jika pembangkit tenaga lokal memakan pil obat yang disuling di tempat lain, efeknya akan berkurang setengahnya, bahkan penolakan akan terjadi. Dan praktisi alkimia kita, bahkan jika mereka datang ke Nying Tian, akan sulit untuk membuat alkimia. Belum lagi tingkat kegagalan yang tinggi, kualitas pil obat tidak bisa ditingkatkan. Kami telah mempelajari masalah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami tidak pernah dapat memecahkannya. Presiden itu manusiawi. Masih ada masalah ini. Tidak, King Xuan masih menyempurnakan alkimia kemarin, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Kata Long Chen. Ini, tidak mungkin. Kali ini giliran presiden yang kaget. Itu benar. Kemarin, Yu King Xuan masih memurnikan pil, tetapi karena takut menimbulkan kehebohan, semua yang dia perbaiki hanyalah pil harta karun. Sebenarnya, dia mengamati pengaruh perubahan cara surgawi pada dao alkimia di sini, dan apakah dia rajin dalam dao alkimia. Yu King Xuan sangat gigih dalam alkimia. Segera, presiden mengumpulkan lusinan pembudidaya alkimia dan datang ke situs alkimia khusus firma Huayun. Yu King Xuan membuat sepanci pil untuk mereka di tempat. Kali ini, Yu King Xuan tidak menahan diri sama sekali, dan melakukan semua upaya. Ketika awan perampokan muncul di langit, presiden dan pembudidaya pil lainnya tercengang. Anda harus tahu bahwa mereka telah berlatih pil di sini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat perampokan pil. Ketika tutup tungku diangkat dan dua ramuan emas berkualitas tinggi muncul di dalamnya, mereka benar-benar terkejut, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah Anda dari kuil pil suci? Yu dan Siu berkata dengan ekspresi terkejut. Long Chen dan Yu King Xuan tertegun sejenak, lalu ekspresi tercengang muncul di wajah mereka, dan keduanya berkata serempak. Apakah itu? Meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka berdua tahu bahwa yang ingin mereka katakan adalah nama yang sama, Dong Fang Zichu. Aula Pil Suci adalah salah satu dari empat aula utama di bawah Dabrahma, dan Dong Fang Zichu adalah ahli alkimia, dan Dong Fang Zichu memiliki hubungan yang baik dengan Aula Pil Suci, dan dia bahkan mungkin berasal dari Aula Pil Suci. Dong Fang Zichu ingin membuat Yu Xiaoyun merasa nyaman, dan Yu Qing Xuan juga memiliki bakat luar biasa di bidang alkimia, jadi di jalur alkimia, dapat dikatakan bahwa dia mengajarinya segalanya, jika tidak, Yu Xiaoyun tidak akan terlalu mempercayainya. Dari sudut pandang Dong Fang Zichu, Yu Qing Xuan cepat atau lambat akan berkorban, dan menyebarkannya kepada seseorang yang akan mati. Tidak perlu khawatir sama sekali, tetapi Yu Qing Xuan dan Yu Xiaoyun dapat sepenuhnya mempercayainya. Dong Fang Zichu tidak mewariskan banyak ilmu bela diri rahasia Yu Qing Xuan gelombang di satu sisi, Yu Qing Xuan tidak terlalu tertarik, dan di sisi lain, Dong Fang Zichu juga takut Yu Qing Xuan akan menjadi terlalu kuat dan sulit kontrol. Untuk menstabilkan Yu Qing Xuan, menyerahkan semua teknik alkimia yang dia gunakan ke bagian bawah kotak padanya. Sekarang Yu Qing Xuan tidak terpengaruh oleh hukum surga di sini, dan dapat memurnikan pil obat berkat pemberian Dong Fang Zichu. Aku tidak tahu, kata lelaki tua itu dengan bersemangat. Ten, Zisong, tolong hargai dirimu sendiri. Presiden buru-buru berkata, dia tahu apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Yu Qing Xuan melirik Long Chen, melihat Long Chen mengangguk, dia sedikit tersenyum. Tidak masalah, aku bisa mengajarimu metode alkimia ku. Pada saat itu, bahkan Presiden memiliki ekspresi ekstasi di wajahnya, dan dia bahkan tidak dapat mempercayai telinganya. Bab 4086, Ola Ilahi Brahma. Ini, ini tidak baik, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Presiden sedikit gagap. Anda harus tahu bahwa Ola Pil Suci memiliki metode rahasia yang unik, yang digunakan untuk membuat alkimia di Nianying Tian tanpa terpengaruh oleh Tao Surga. Metode rahasia unik ini hanya diteruskan kepada orang-orang percaya yang paling taat di Holy Pill Hall. Jadi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya perusahaan Huayun, tetapi juga banyak kekuatan lain yang ingin mendapatkan rahasia ini, karena hanya dengan cara ini monopoli obat mujarab di Aula Pil Suci dapat dipatahkan. Harga pil di Holy Pill Hall terlalu tinggi. Kuncinya adalah meskipun harganya tinggi, pasokannya masih sedikit, dan perusahaan perdagangan longteng bahkan lebih gelap, dan banyak pil perlu diperoleh melalui lelang. Dan saat perusahaan longteng melelang, rakyatnya sendiri akan melakukan penawaran dan terus menaikkan harganya. Kecuali mereka mencapai harga idealnya, mereka tidak akan bisa melelang sama sekali. Dapat dikatakan bahwa bank komersial longteng dan Aula Pil Suci telah melakukan banyak hal, tetapi tidak mungkin, kecuali mereka adalah praktisi alternatif yang tidak membutuhkan dukungan pil obat, jika tidak orang harus menundukkan kepala. Di bawah atap rendah. Ada banyak pembangkit tenaga manusia yang mengatakan dengan sedih bahwa kuil pil suci memiliki banyak pujian, karena alasan mengapa umat manusia diintimidasi seperti ini. Kuil pil suci Anda ingin menghasilkan uang, tidak masalah, tetapi tidak boleh terlalu gelap. Tidak masalah bagi kuil pil suci Anda untuk menarik orang percaya, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan kenyamanan seluruh umat manusia dan mengembangkan orang percaya secara eksklusif untuk Brahma. Pil di Aula Pil Suci diprioritaskan pada kekuatan yang dimiliki Dabrahma. Inilah sebabnya, Dabrahma sendiri dapat menempati setengah dari umat manusia. Saat ini, Yu King Suan sebenarnya mengatakan bahwa dia dapat berbagi rahasia dengan firma Huayun. Berita ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Jika Aula Pil Suci benar-benar dapat menyempurnakan pil obat yang mengandung hukum Nirvana, pola umat manusia mungkin benar-benar akan berubah. Melihat Presiden masih tidak percaya saat ini, Long Chen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, saya tidak bisa terbiasa dengan praktik Holy Pill Hall dan Long Teng Bisnis, saya tidak meminta apapun, karena selama ketika mereka marah, saya merasa nyaman. Melihat bahwa Long Chen serius, Presiden segera memanggil semua tetua alkimia inti di firma Huayun. Yu King Suan secara langsung membagikan teknik alkimia yang diajarkan Dong Fang Zicu kepadanya kepada semua alkemis. Adapun poin-poin penting dari teknik alkimia ini, dia tidak tahu, dan mereka harus mencari tahu sendiri. Hanya saja teknik alkimia Yu King Suan terlalu luas dan spiritual. Mungkin perlu beberapa waktu bagi para penatua ini untuk berintegrasi. Namun, firma Huayun penuh dengan orang-orang berbakat, dan masalah ini tidak sulit bagi mereka. Setelah Yu King Suan berbagi teknik alkimia dengan mereka, Presiden segera mulai memanggil ahli alkimia dari cabang lain secara diam-diam. Jika masalah pil obat diselesaikan, banyak pasukan manusia tidak perlu tunduk pada aula pil suci dan perusahaan komersial Long Teng, sehingga perusahaan komersial Huayun dapat bersaing secara adil dengan perusahaan komersial Long Teng. Kekuatan yang bergabung dengan Kambrahma Agung untuk pil obat juga dapat mengalami beberapa perubahan. Agar para alkemis ini lebih cepat memahami makna mendalam ini, Yu King Suan secara khusus mencatat beberapa bagian esoterik, dan tujuh hari berlalu dalam sekejap. Akhirnya, dengan upaya semua orang, inti masalahnya ditemukan, yang merupakan rune ilahi yang diringkas oleh Yu King Suan ketika dia sedang meramu alkimia. Yu King Suan berkata bahwa Divine Rune diajarkan kepadanya oleh Dong Fang Zichu setelah Yu King Suan mendapatkan api pekawati. Dan biarkan Yu King Suan memurnikan banyak pil obat, yang akhirnya diambil oleh Dong Fang Zichu. Faktanya, pada saat itu, keterampilan alkimia Yu King Suan telah jauh melampaui kemampuan Dong Fang Zichu. Rune yang diajarkan Dong Fang Zichu kepada Yu King Suan untuk dipadatkan disebut Brahma Divine Rune, yang berasal dari Kitab Suci Asli dalam Sutra Brahma Agung. Dia tidak memberitahu Yu King Suan karena dia tidak ingin Yu King Suan mengetahui rahasia ini. Dia telah melakukan kejahatan serius dengan menyerahkan tanda Dewa Brahma kepada Yu King Suan. Tapi untuk pil itu, dia harus mengambil resiko. Bagaimanapun, hidup dan mati Yu King Suan berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tindakannya akan menyebabkan masalah tak berujung bagi Brahma. Ketika mereka menemukan Brahma Divine Rune, para alkemis ini segera mulai berlatih. Beberapa jilid pertama dari Sutra Brahma Agung bukanlah rahasia di dunia latihan. Banyak alkemis dan pembudidaya api juga memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Brahma Divine Rune harus diringkas oleh mereka yang telah mempraktikkan Sutra Brahma Agung. Untungnya, di antara pembangkit tenaga listrik ini, lebih dari selusin orang telah mempelajari Sutra Agung Brahma Ilahi, dan mereka segera memadatkan Brahma Divine Rune. Ketika alkimia dibuat, pola Dewa Brahma ditempatkan di tungku alkimia, dan kekuatan surga mengalir, dan tidak ada fenomena penolakan sebelumnya. Ketika tutup tungku diangkat, bahkan presiden, orang yang begitu tenang, dapat melompat dengan penuh semangat. Itu telah menjadi pil, itu benar-benar menjadi pil, dan kekuatan obatnya sama dengan kuil pil suci. Para pembudidaya pil ini bersorak, dan beberapa bahkan menitikan air mata kegirangan. Ada harapan bagi ras manusia kita untuk bangkit. Dengan pil ini, kekuatan keseluruhan umat manusia akan meningkat pesat, dan umat manusia tidak lagi diintimidasi dan dibantai oleh orang lain. Dan Si Wu berteriak. Long Chen juga sedikit bersemangat. Setelah keberhasilan para pembudidaya pil ini, mereka tidak memikirkan berapa banyak uang yang dapat mereka hasilkan atau bagaimana cara mengalahkan pesaing mereka. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah orang-orang yang menderita tanpa pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pikiran seperti ini, perasaan ini, jauh dari yang bisa dibandingkan dengan para pebisnis bayaran, firma Huayun memang aliran bersih di dunia bisnis, dan bersih. Para alkemis ini berterima kasih kepada Long Chen dan Yu Qingzuan satu demi satu, dan mata mereka penuh dengan rasa terima kasih yang dalam. Sekarang setelah Anda mendapatkan Brahma Divine Rune, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alkimia secara besar-besaran dan mulai mempercepat alkimia. Mengenai masalah kerahasiaan, Long Chen tidak perlu khawatir sama sekali. Bank komersial Huayun bekerja dengan sempurna, dan Dan Siu, yang dapat dipanggil, adalah penganut dewa kekayaan yang paling taat dan benar-benar dapat diandalkan. Ketua berkata bahwa dia melapor kepada eksekutif tingkat tinggi, dan dividen keuntungan dari pil tersebut akan segera turun. Namun, Presiden meminta maaf dengan mengatakan bahwa pil pada tahap awal mungkin tidak terlalu menguntungkan. Bagaimanapun, pil adalah kebutuhan untuk perkembangan umat manusia. Perusahaan Huayun tidak dapat menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Huayun Fem memiliki garis bawahnya sendiri. Long Chen berkata tidak masalah, menghasilkan uang atau tidak adalah masalah sepele. Selama itu bisa membuat Long Teng Komersial Bank dan Holy Pill Hall tidak senang, dia akan senang. Selama bertahun-tahun, baik di dunia fana atau di dunia abadi, Long Chen telah diurus oleh firma Huayun. Meskipun dikatakan sebagai kerja sama gelombang, Long Chen masih sangat berterima kasih kepada firma Huayun. Selanjutnya, Long Chen tidak akan berpartisipasi lagi. Long Chen dan Yu Qingzuan mundur dari bidang alkimia dan menemukan bahwa ratusan pesona telah dibuka di sini, yang menunjukkan betapa pentingnya perusahaan komersial Huayun. Long Chen dan Yu Qingzuan berjalan bergandengan tangan. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu santai ketika mereka datang ke Ni Yingtian. Ini adalah milik firma Huayun. Hanya orang-orang dari perusahaan Huayun yang bisa masuk. Pemandangan di sini indah, tenang dan nyaman. Ketika Long Chen dan Yu Qingzuan datang ke sini, banyak orang menyambut Long Chen dengan antusias. Setelah menyapa, mereka semua pergi dengan sadar, karena takut mengganggu keduanya, membuat Long Chen sedikit malu. Long Chen dan Yu Qingzuan datang ke danau kecil bergandengan tangan, baru saja akan duduk di bangku, tiba-tiba wajah Long Chen berubah, dan dia menunjuk ke pohon besar di atas, dan angin kencang bersiul. Bab 4087, Pembunuh Bayangan Yu Qingzuan terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen menunjukkan bahwa tidak ada yang aneh dengan pohon besar itu. Yu Qingzuan hanya ingin mengatakan jika Long Chen terlalu gugup dan salah memahami sesuatu, lagi pula, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kulit Yu Qingzuan segera berubah, dan pada saat jari Long Chen menunjuk, bayangan pohon besar itu tiba-tiba bergerak. Bayangan pohon besar itu bergetar hebat, dan dengan desir, aku melihat bayangan hitam bergegas ke pohon besar itu. Uff! Angin jari menembus pohon, dan ledakan dahsyat menyebar, menarik banyak orang dari perusahaan perdagangan Huayun. Long Chen datang ke pohon besar, dan ada beberapa tetes darah berserakan di bawah pohon besar yang hanya bisa dipeluk oleh beberapa orang. Long Chen menempel pada darah dengan jari-jarinya, meremasnya di jari-jarinya, dan memasukkannya ke dalam hidungnya untuk menciumnya. Ada atmosfer yang gelap, darahnya dingin, dan fluktuasinya sangat aneh. Long Chen memandangi darah di tangannya dengan sungguh-sungguh. Saat dia berbicara, darah dengan cepat memudar, bagian merahnya menghilang dan menjadi setetes air jernih, dan akhirnya air bening pun menguap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Makhluk apa itu? Yu King Suan berkata dengan ekspresi kaget, dia bahkan tidak menyadari bahwa makhluk itu mendekati mereka, itu menakutkan. Itu harus menjadi pembunuh klan malam yang gelap. Pada saat ini, sebuah suara datang. Tuan Presiden! Kali ini Presiden juga datang, dan setelah mengecek TKP, wajahnya juga husuk. Para Night Elf di antara para Evil Elf. Jantung Long Chen melonjak. Itu benar, Dark Nights mahir dalam seni pembunuhan. Bakat mereka memungkinkan mereka untuk beralih secara bebas antara daging dan bayangan, membunuh orang tanpa jejak. Untungnya, Tuan Long Chen mengetahui penyamarannya, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Presiden berkata dengan ketakutan setelah beberapa saat. Kekuatan sebenarnya dari klan malam gelap tidak terlalu kuat, tetapi kemampuan kamuflase dan teknik pembunuhan mereka membuatnya sulit untuk dilawan, bahkan jika itu adalah orang yang kuat dari surga, jika seseorang tidak berhati-hati, itu dapat dibunuh oleh yang kuat. Raja Abadi dari klan malam yang gelap. Saya tidak melihat melalui penyamarannya, dialah yang mencoba mendekati saya yang membuat saya merasakannya. Bahkan jika dia mendapat induksi, dia tidak bisa menilai posisinya. Ketika dia bergerak dari bayang-bayang, jepit rambut King Suan memantulkan cahaya, mengungkapkan posisinya. Kata Long Chen. Ternyata Long Chen punya firasat, tapi dia tidak bisa menemukan pihak lain. Pada saat itu, dia tercengang dan tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli menyelinap. Awalnya, Long Chen mengira pihak lain bersembunyi di kehampaan, tetapi dia tidak dapat mendeteksi ketidaknormalan fluktuasi ruang sampai Yu King Suan berbalik dan matahari menyinari jepit rambut Yu King Suan. Refleksi jepit rambut melintasi busur dengan rotasi Yu King Suan. Ketika melintasi pohon besar di tanah, pantulannya menghilang, dan Long Chen hampir secara naluriah melancarkan serangan. Kecepatan reaksi Long Chen cukup cepat, tetapi dia masih membiarkannya melarikan diri, dan bahkan Long Chen tidak melihat seperti apa pembangkit tenaga listrik klan malam yang gelap itu. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan klan malam gelap, mengapa mereka harus berurusan dengan kami? Yu King Suan berkata dengan bingung. Itu harus dihasut oleh perusahaan Long Chen. Klan malam gelap memiliki hubungan dekat dengan kantor Long Chen. Selama pengembangan dan pertumbuhan perusahaan dagang Long Chen, mereka banyak membantu perusahaan dagang Long Chen, dan beberapa masalah yang tidak nyaman untuk diselesaikan oleh perusahaan dagang Long Chen diselesaikan oleh klan malam gelap. Beberapa kekuatan telah menyinggung perusahaan Long Teng, dan tidak lama kemudian pemimpinnya akan dibunuh oleh klan malam kegelapan. Hubungan antara klan malam gelap dan kantor Long Teng pada dasarnya bukan rahasia dini yingtian. Klan malam gelap adalah pembunuh yang disewa oleh firma Long Teng untuk membersihkan semua rintangan dalam perjalanan menuju kebangkitan firma Long Teng. Ten, Long Chen, baru-baru ini, saya akan memperkuat perlindungan bisnis, Anda tidak boleh keluar. Presiden berkata dengan manusiawi. Long Chen sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan Presiden. Saya memiliki pengalaman dalam berurusan dengan pembunuh. Karena kantor Long Teng ingin bermain, saya akan bermain dengan mereka. Presiden juga ingin membujuk Long Chen, tetapi Long Chen membawa Yu Qingzuan kembali untuk mundur. Melihat Long Chen memilih untuk mundur, Presiden merasa lega. Dia mengira Long Chen takut wajahnya tidak akan terlihat bagus, jadi dia mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi nyatanya, dia masih harus menghindari klan malam yang gelap. Long Chen, kamu benar-benar tidak perlu serius dengan mereka. Kamu harus cepat dan meningkatkan kultifasimu. Yu Qingzuan menyarankan kembali ke tempat pertapaan. Dia tahu temperamen Long Chen, dan dia tidak ingin Long Chen menggunakan begitu banyak energi untuk berurusan dengan para pembunuh keluarga malam yang gelap. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak menganggapnya serius. Alasan utamanya adalah rute latihan saya berbeda dengan Anda. Bagaimanapun, saya bosan baru-baru ini, jadi saya akan belajar bagaimana menghadapinya. Lagi pula, Anda bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Lagi pula, Anda harus menghadapi mereka secara langsung. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Anda dapat yakin bahwa Anda dapat membuat alkimia, saya hampir menyelesaikannya, dan inilah saatnya membuat perubahan kecil. Petik 2 Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Yu Qingzuan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasuki ruang alkimia rahasianya untuk memulai alkimia. Dan Long Chen juga memasuki ruang pelatihan. Setelah membuka semua formasi besar, Long Chen bertanya, Senior, aku sudah lama menunggu, dan itu hampir sama. Jika saya menunggu lebih lama lagi, saya merasa seperti saya akan hancur. Kamu terlalu tidak sabar, ayo lakukan. 90% dari bagian dasar pemurnian tubuh Dewa Naga telah selesai. Anda sekarang mulai mengintegrasikan hukum Nirvana, yang tidak berpengaruh pada yayasan. Ayo mulai. Pria kuat itu sedikit tidak berdaya. Menurut ritmenya, saya ingin Long Chen beristirahat selama sebulan atau lebih untuk mengamati pengendapan teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Anda harus tahu bahwa teknik pemurnian tubuh Long Chen berada pada tahap paling dasar, dan itu juga tahap yang paling penting, dan tidak boleh ceroboh. Setelah fondasinya cacat, itu tidak dapat diubah, yang akan menghancurkan teknik pemurnian tubuh Long Chen di masa depan hingga batas atas. Meskipun kinerja Long Chen telah melebihi harapannya, demi keamanan, yang terbaik adalah terus menyelesaikannya untuk sementara waktu, dan jika terjadi kesalahan, itu dapat diperbaiki. Tetapi juga terlihat bahwa Long Chen tidak diizinkan untuk berlatih. Long Chen telah berjuang akhir-akhir ini, dan bahkan emosinya menjadi sedikit tidak stabil. Setelah sebulan lagi, Long Chen mungkin gila. Lagi pula itu adalah pembangkit tenaga-naga, dengan umur panjang yang tak terbayangkan, jadi tidak ada konsep waktu, atau pemahaman mendalam tentang karakter ras manusia yang tidak sabar. Tapi dia mengerti karakter Long Chen. Jika Long Chen dibiarkan menunggu lebih lama lagi, orang ini mungkin memasuki masa pemberontakan, jadi dia hanya bisa setuju dengan enggan. Dapatkan balasan dari naga yang kuat gelombang, Long Chen tiba-tiba tersenyum dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Om! Saat cincin dewa tujuh warna bergetar, dunia terbuka. Di bawah restu dari susunan tak berujung, kekuatan jalan surgawi diserap oleh cincin dewa, dan hukum milik Nyingtian mulai memberkati Long Chen. Berkat Long Chen sederhana dan kasar, dan tidak bisa ditolak. Ketika energi spiritual dunia yang tak berujung mengalir ke tubuh Long Chen, kultifasi lama Long Chen akhirnya mulai mengendur. Hei, ini waktunya untuk pamer di Nyingtian, Long Sanyei akan melakukan debut yang kuat. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Long Chen tiba-tiba menjadi sombong. Bab 4088, Berkat Roh Naga Pada hari yang sama, energi spiritual bumi diekstraksi oleh cincin dewa, dan rune berbentuk naga di tubuh Long Chen mulai perlahan bangun. Long Chen merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya. Long Chen sudah lama tidak berlatih. Dia tidak menyangka akan ada perubahan besar ketika dia datang ke Nyingtian, dan dia tertegun. Nyingtian menempati urutan kedua di antara sembilan surga, dan saat ini merupakan dunia dengan pelestarian surga yang paling lengkap. Adapun Minghao Tian dan Xiantian yang pernah Anda kunjungi, kurangnya Dao Surgawi membatasi kemajuan kultifasi Anda. Ini adalah hal yang buruk dan juga hal yang baik. Hal buruknya adalah memperlambat kemajuan Anda, dan hal baiknya adalah di surga yang tidak lengkap, Anda dapat mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi untuk membuat tubuh Anda dalam keadaan lapar dan haus. Ketika Anda berada dalam Dao Surgawi yang lengkap, kedekatan tubuh dengan Dao Surgawi akan meningkat dengan cepat, yang tidak dimiliki oleh pusat kekuatan lokal. Jalan latihan itu seperti lomba lari. Tidak ada yang akan kalah di garis start. Lari cepat belum tentu baik, dan lari lambat belum tentu buruk. Pada akhirnya, tergantung siapa yang bisa berlari lebih jauh. Dan Anda, yang terburu-buru dan mati-matian berlari ke depan, dapat dengan mudah mengabaikan sesuatu yang penting. Kata naga yang kuat. Itu berarti Long Chen terlalu terburu nafsu, terus-menerus mengejar kecepatan kekuatan dan peningkatan alam, dan tidak ada waktu untuk pengendapan, yang cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Aku tidak bisa menahannya, takdir seperti tangan besar yang tak terlihat, mendorongku ke depan. Seperti ada rolling mill di belakangku. Jika saya berhenti, itu akan menimpa saya. Apa yang dapat saya? Saya juga ingin bermalas-malasan, dan saya juga ingin santai. Long Chen sedikit dirugikan. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, orang kuat naga itu terdiam, dan Long Chen tiba-tiba memutar matanya dan berkata kepada orang kuat naga itu. Senior, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang penguasa sembilan bintang, biarkan aku melihat lebih jauh, dan rencanakan masa depanku, seperti yang kamu katakan, selangkah demi selangkah. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, jangan beritahu aku apa yang harus kukatakan. Kata naga yang kuat, Long Chen Long Chen mengatur kata-kata pembangkit tenaga naga beberapa kali dan ingin tahu lebih banyak rahasia tentang Jiuxing, tetapi pembangkit tenaga naga selalu bungkam dan menolak untuk mengungkapkan setengah kata. Melihat naga yang kuat berhenti berbicara, Long Chen tidak punya pilihan selain terus menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Pada saat ini, tubuhnya seperti dasar sungai yang kering, dengan rakus menyerap hujan dan embun, dipelihara oleh energi spiritual, dan Long Chen merasa telah menjadi bagian dari langit dan bumi. Long Chen belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia terkejut dan senang. Dia sepertinya tiba-tiba memasuki dunia yang hanya dimiliki Tianzun, perpaduan langit dan bumi. Senior, apakah saya sudah mencapai ketinggian Tianzun sebelumnya? Long Chen berseru kaget. Karena pada saat itu, Long Chen merasakan afinitas langit dan bumi, dan dia bisa menggunakan kekuatan ini dengan tidak hati-hati. Dengan pikirannya, kekuatan langit dan bumi terjerat di sekelilingnya. Panggilan Long Chen membuka tangannya yang besar, dan kekuatan surga langsung melekat di tangannya, dan kehampaan sedikit bergetar. Perasaan melakukan apapun yang dia inginkan terlalu luar biasa. Itu adalah berkah dari roh naga surga. Setelah darah naga membentuk telur, ia akan memasuki masa dormansi tertentu. Inilah salah satu alasan mengapa Anda diminta untuk menunggu, masa hibernasi telah berakhir. Telur darah naga ini, dipelihara oleh energi spiritual surga, akan menjadi telur roh naga, telur roh naga, dan diberkati oleh langit dan bumi, Anda secara alami dapat mengendalikan kekuatan surga. Kemampuan Anda ini memiliki kesamaan dengan kekuatan Tianzun di jalan surgawi. Perbedaannya terletak pada kekuatan dan kelemahan. Meskipun keluarga naga saya disukai oleh langit dan bumi, keluarga naga saya tidak pandai sihir, jadi surga disukai dan tidak akan memberi Anda terlalu banyak bantuan selama pertempuran sengit. Ini memungkinkan Anda untuk mempercepat penguatan tubuh fisik Anda. Adapun cara mengendalikan kekuatan surga dalam pertempuran, saya tidak pernah memikirkannya, Anda bisa mempelajarinya sendiri. Kata naga yang kuat. Longchen menyadari bahwa semua emosi adalah efek dari teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, tetapi meskipun demikian, Longchen masih terkejut. Longchen melihat ke dalam dan menemukan bahwa setelah telur darah naga di dalam tubuh diubah menjadi telur roh naga, warnanya berubah dari emas menjadi tembus cahaya, dan sepertinya ada rune aneh di dalamnya. Longchen berada di ruang retret selama tiga hari, dan tiba-tiba tubuhnya terbentur, kehampaan bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba, berpusat pada Longchen, dengan cepat menyebar ke segala arah. Ledakan Tempat latihan tempat Longchen berada bergetar hebat, dindingnya retak, formasi tak berujung meledak, atapnya pecah, dan pancaran kemasan melesat langsung ke langit. Pada saat ini, raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan Longchen dipromosikan menjadi lapisan pertama Raja Abadi. Namun, gerakan ini terlalu besar, dan Longchen sendiri tertegun. Tempat latihan di sini adalah tempat latihan teratas, dan sebenarnya diledakkan oleh Longchen. Pada saat ini, Yu King Suan, Guo Ran, Xia Chen dan yang lainnya berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat kultifasi Longchen, mereka langsung mengerti, tetapi ketika mereka melihat situs kultifasi yang tercabik-cabik, wajah mereka penuh kegembiraan. Bos, kamu dipromosikan ke level pertama, ini langkah yang terlalu besar, hehehe, bos adalah bos, sekarang, kamu bisa membawa kami ke Nirvana Sky. Guo Ran tersenyum. Semakin kuat debu naga gelombang, semakin bersemangat mereka. Hanya saja lapisan pertama surga bisa meledak menjadi aura yang begitu menakutkan. Seberapa kuat bos masa depan. Setelah pulih dari keterkejutannya, Longchen buru-buru meminta maaf kepada Bank Komersial Huayun, tetapi Presiden tertawa dan memuji kekuatan Longchen karena terlalu kuat, dan aura dipromosikan ke langit sebanding dengan promosi penghormatan manusia ke penghormatan bumi. Ini membuat Longchen semakin malu, dan memutuskan bahwa dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya di tempat tertutup di masa depan. Setelah dipromosikan kelapisan satu raja abadi, Longchen merasa bahwa tubuhnya dan Dao selaras. Ketika dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, kekuatan Dao surgawi mengalir dan menjadi satu, dan ada berkah kekuatan kapan saja. Perasaan itu luar biasa. Bahkan Longchen memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik surgawi, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang, dia merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan. Meskipun ini hanya tingkat pertama dari raja abadi, Longchen memiliki berkah aktif dari kekuatan surga, yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan ini tiba-tiba membuatnya penuh percaya diri. Tuan Presiden, terima kasih atas keramah tamahan Anda hari ini. Longchen membungkuk kepada Presiden. Tuan, Longchen, kamu, Presiden terkejut. Ya, kami pergi. Longchen tersenyum. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bang komersial Longteng dan klan malam gelap sedang menunggumu. Wajah Presiden berubah. Jalan latihan harus dihadapkan dengan kesulitan. Bagaimana kamu bisa mundur? Karena mereka merindukanku, aku tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Setelah Longchen selesai berbicara, dia meninggalkan Presiden untuk menjaganya, dan akhirnya keluar dari pintu perusahaan Huayun. Tuan Presiden, melihat bahwa dia tidak bisa mempertahankan Longchen, dia bergegas memberi tahu manajemen senior. Menurutnya, pacaran Longchen seperti ini tidak berbeda dengan menemukan jalannya sendiri. Begitu Longchen keluar dari gerbang, dia merasakan beberapa fluktuasi aneh, dan senyum suram muncul di wajah Longchen. Saatnya berlatih. Bab 4089, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Longchen dan yang lainnya baru saja keluar dari gerbang bang komersial Huayun. Saat itu tengah hari, matahari menyinari bumi, dan di bawah bayang-bayang bangunan yang tak terhitung jumlahnya, Longchen merasakan fluktuasi yang aneh. Setelah dipromosikan ke lapisan pertama Raja Abadi, Longchen memiliki berkah dari roh naga, dan persepsinya lebih tajam di bawah afinitas surga. Persepsi semacam ini, dalam bahasa ras naga, disebut persepsi garis keturunan, yaitu makhluk apapun yang memiliki kekuatan ki dan darah akan dirasakan. Lebih maju dari ki dan persepsi darah adalah persepsi jiwa. Beberapa makhluk dapat menyegel ki dan darah mereka untuk menghindari persepsi. Tetapi darah dapat disegel, tetapi jiwa tidak dapat disegel, jika tidak maka benar-benar disegel, dan penyembunyian semacam ini tidak akan ada artinya. Hanya saja Longchen bukan naga, dan tanpa jiwa naga, yang bisa dia lakukan hanyalah persepsi darah. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Bahkan jika Longchen merasakan niat membunuh, dia tidak bisa mengunci posisi lawan. Berbeda sekarang, Longchen dapat dengan jelas melihat bahwa ada lebih dari selusin fluktuasi dalam bayangan, dan saat Longchen berjalan keluar dari halaman, ada lebih banyak fluktuasi dalam bayangan. Tampaknya mereka telah menggunakan beberapa metode untuk berteleportasi dalam bayang-bayang, dan fluktuasi spasial tidak abnormal, ini sangat aneh. Longchen berpura-pura bukan siapa-siapa, tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari bisnis Huayun, lalu berjalan di sepanjang jalan kota, terus maju, tanpa niat untuk bersembunyi. Bos, kemana kita akan pergi? Tanya Guoran. Saya lelah dan tangan saya kosong. Saat mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah, merampok yang kaya dan membantu yang miskin. Longchen berkata dengan serius. Hahaha, ini bagus. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, mata Xiachen dan Guoran berbinar dan mereka sangat bersemangat. Ada apa mencangkul yang kuat untuk membantu yang lemah dan merampok yang kaya untuk membantu yang miskin. Yu Kingsuan tidak mengerti, matanya yang besar penuh dengan keraguan. Longchen tiba-tiba merasa malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa memberitahu Yu Kingsuan bahwa mereka akan merampok. Segera, sebuah bangunan besar muncul di depan, diantaranya adalah bangunan kubah yang megah dengan empat karakter besar tertulis di atasnya, Bank Komersial Longteng. Pada saat itu, Yu Kingsuan sepertinya mengerti. Bank Komersial Longteng mencakup area yang lebih luas dari Bank Komersial Huayun, dan bangunannya lebih megah. Di Nyingtian, selama ada Bank Komersial Huayun, pasti ada Bank Komersial Longteng tidak jauh. Terkadang, Bank Komersial Longteng ada di Huayun. Pintu menuju bisnis. Jadi, tepat setelah Longchen keluar dari bisnis Huayun, dia bisa melihat gedung bisnis Longteng. Saat Longchen dan yang lainnya berjalan ke pedagang Longteng, Longchen merasakan lebih banyak fluktuasi, dan Longchen tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang dari klan malam gelap bersembunyi di pedagang Longteng. Sebelumnya, Longchen berpikir bahwa klan malam yang gelap dan bisnis Longteng sedang berantakan, tetapi untuk bertindak, mereka masih harus menjaga jarak. Sekarang dia menemukan bahwa dia salah, dan mereka datang dengan terang-terangan. Tampaknya orang-orang ini juga sangat aneh. Longchen meninggalkan firma komersial Huayun dan tidak segera melarikan diri, jadi mengapa dia langsung pergi ke firma komersial Longteng? Untuk apa ini? Ketika Longchen baru saja keluar, dia merasa bahwa sekelompok orang ini siap untuk bergerak, dan sepertinya mereka akan mulai kapan saja, tetapi sekarang mereka telah tenang dan sepertinya sedang mengamati perubahan. Longchen mengabaikan pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di bayang-bayang dan langsung menuju ke perusahaan komersial Longteng. Ketika dia datang ke gerbang perusahaan dagang Longteng, ada sarkasma di sudut mulut Longchen. Langkah perusahaan dagang Longteng sangat tinggi. Ketika dia datang ke sini, dia harus melihat ke atas untuk melihat penjaga di pintu. Di mana bisnis ini? Itu jelas gerbang yamen. Bisnis membutuhkan perdagangan yang adil, dan gerbang ini telah menjelaskan sikap perusahaan Longteng. Untuk berbisnis dengan mereka, Anda perlu menurunkan profil Anda. Berhenti, kamu. Sebelum Longchen tiba, ada dua dewa kuat berdiri di gerbang, menatap Longchen dengan jijik. Longchen mencibir, ini jelas pertanyaan yang terinformasi dengan baik, dan Longchen tidak percaya bahwa bank komersial Longteng biasanya menempatkan dua dewa dan orang kuat untuk menjaga pintu. Saya di sini untuk memungut pajak. Tersedak. Setelah Longchen selesai berbicara, Minghong mengeluarkan sarungnya dan menebas gerbang. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh kota bergetar hebat. Rumah jaga besar itu disayat menjadi bubuk oleh pisau Longchen. Dua dewa yang kuat, darah muncrat dengan liar, hampir terguncang hidup-hidup oleh angin pisau yang menakutkan. Mati. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Longchen berani menantang firma Longteng secara langsung. Ini gila. Ledakan. Di belakang gerbang, ada puluhan master yang tersembunyi, tetapi setelah gerbang hancur, Longchen ditebas lagi, dan puluhan master terbang keluar seperti labu yang menggelinding, menghancurkan bangunan di sekitarnya. Titik. Perampokan. Longchen bergegas ke gerbang, membanting, guntur meledak, dan seluruh kota bergetar dalam raungan Longchen. Bos, bukankah kita memungut pajak? Guoran bertanya dengan bingung. Longchen memelototi Guoran dan berkata, pemungutan pajak harus dikompilasi, jadi lebih baik merampok, berhenti bicara omong kosong, dan cepat bekerja. Terlalu banyak intimidasi, nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, raungan datang, dan sebelum siapapun muncul, Longchen tahu dengan mendengarkan suara bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng yang datang ke pintu hari itu. Benar saja, dalam raungan, kehampaan bergetar, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun dari komersial Longteng muncul. Wajahnya penuh dengan niat membunuh, tapi ada kegembiraan di matanya. Dia sedang memikirkan tentang Longchen yang berdarah diam-diam, tapi dia tidak menyangka Longchen akan datang sendiri. Bukankah ini kejutan? Berhentilah bicara omong kosong gelombang jalan ini saya kendarai, saya tanam pohon ini, singkatnya semua yang ada di sini adalah milik saya. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan perlawanan Anda. Lagi pula, uang adalah milik bisnis, dan hidup Anda adalah milik Anda. Kami hanya mencari uang, bukan kematian. Melepaskan perlawanan adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Longchen berteriak keras. Hahaha. Orang kuat Tianzun dari perusahaan dagang Longteng tertawa marah. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Seseorang merampoknya dan merampoknya. Dasar bodoh? Apa menurutmu ini si Yan Tian? Hari ini, kalian, bahkan tidak ingin hidup, datang ke sini, mulai formasi yang hebat, bunuh mereka semua, dan jangan biarkan ada yang hidup. Orang kuat yang mulia surgawi memiliki wajah yang suram dan otentik. Berdengung. Saat kata-katanya jatuh, di seluruh bank komersial Longteng, formasi menyala satu demi satu, dan ada lusinan, dan dalam sekejap, tempat ini menjadi sangkar yang tidak bisa dihancurkan. Longchen, mati dengan rahasiamu. Setelah pesona diblokir, pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Longteng tersenyum dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan hawa dingin membuat orang-orang merinding, seolah-olah berada di malam yang gelap. Longchen juga tersenyum, kamu meremehkanku seperti itu. Anda ingin membunuh saya bahkan jika Anda mendapatkan beberapa pemula di alam raja abadi. Longchen tiba-tiba bersandar di tanah dengan pisau panjang, dan bola cahaya muncul di tangan kirinya. Pada saat bola guntur muncul, malam yang gelap tersulut. Di bawah cahaya guntur, satu demi satu bayangan terlihat memegang pisau tajam dan bergegas menuju naga. Debu. Guoran, Xia Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka bahkan tidak tahu ada sekelompok teror di sekitar mereka. Bayangan terkena petir, dan mereka melarikan diri kemana-mana seolah-olah mereka ketakutan. Sudah terlambat, petir akan menghancurkan dunia. Longchen berhenti minum, dan guntur di tangannya meledak, berubah menjadi gelombang guntur gila, menelan kelompok makhluk ini dalam sekejap. Bab 4090, Kekuatan Naga Tanpa Tandingan. Puff Puff. Di mata orang-orang yang ketakutan, tubuh makhluk Dark Knight Rache itu pecah berkeping-keping, kabut darah memenuhi udara, dan mereka tiba-tiba menghilang. Pusat kekuatan Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng terkejut. Pembunuh klan malam gelap sangat menakutkan, jadi dia dibunuh seperti ini. Anda harus tahu bahwa ada 36 pembangkit tenaga Raja Abadi, dan mereka pada dasarnya adalah keberadaan puncak Raja Abadi, atau pembunuh elit yang dipilih dengan cermat, tetapi mereka sangat rentan di depan Longchen. Anda harus tahu bahwa salah satu dari 36 pembunuh dari keluarga bayangan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang kuat. Selain bakat keluarga bayangan mereka, bahkan ada kemungkinan membunuh Tianzun. 36 orang penuh dikirim, yang sudah dianggap layak untuk Longchen, tetapi dia tidak menyangka itu akan dihancurkan dalam sekejap. Sekelompok idiot, seperti yang diharapkan, mereka semua mati dalam cahaya dan memperlihatkan sosok mereka. Pikiran pertama adalah menjadi tidak terlihat, seperti seorang pembunuh yang melewatkan satu pukulan dan harus melarikan diri dengan cepat. Tapi entahlah, stilt berarti kehilangan perlindungan mutlak, hanya perlu melancarkan serangan sembarangan, dan mereka harus kehilangan separuh nyawa jika tidak mati. Longchen mencibir Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Dark Knight Rache, Longchen telah berurusan dengan para pembunuh Blood Killing Hall dan Jiu Yu Hall sepanjang tahun, dan dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang metode si pembunuh. Alasan mengapa si pembunuh memiliki kemampuan membunuh yang mengerikan adalah karena ketika dia membunuh, dia dapat langsung memusatkan seluruh kekuatannya. Pembunuhnya juga memiliki kemampuan melarikan diri yang kuat, yaitu karena dia menyerahkan semua kekuatan serangan dan pertahanan dan memberkati dia untuk melarikan diri. Oleh karena itu, pembunuhnya tidak dapat dipukul dengan satu pukulan dan dapat melarikan diri ribuan mil jauhnya, tetapi jika seseorang menguasai kelemahannya, dia tidak dapat melarikan diri, dan hanya dapat dibunuh dengan jujur, bahkan lebih mudah daripada mencubit semut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, ahli yang mulia surgawi dari Bank Komersial Long Teng memahami kebenarannya. Meskipun dia telah berurusan dengan klan bayangan untuk waktu yang lama, dia tidak mengetahui kelemahan klan bayangan ini. Huff, ada dua kali, tapi tetap tidak bisa mengubah nasibmu terbunuh, lalu biarkan lelaki tua itu menyelesaikanmu secara pribadi. Pakar yang mulia surgawi dari perusahaan komersial Long Teng berkata dengan dingin, berbicara, dengan tangan besar terbuka, tombak panjang, muncul di tangan. Untuk menghadapi anak Raja Peri, dia bahkan menggunakan senjata samping, yang menunjukkan bahwa dia tidak membenci Long Chen. Long Chen berkata kepada Guoran, Xia Chen, dan lainnya. Ikuti rencana awal, tidak masalah. Tidak masalah, aku mengenalnya. Guoran memberi isyarat meyakinkan, lalu memanggil baju besi itu, berteriak, dan memimpin orang-orang itu langsung ke halaman belakang bank komersial Long Teng untuk membunuh. Sekelompok idiot, pergilah ke neraka. Yang mulia surgawi perusahaan Long Teng sangat marah, Guoran dan yang lainnya berlari ke arah perbendaharaan perusahaan Long Teng. Kali ini, dan dia masih berpikir untuk merampok perbendaharaan. Ini membawanya ke udara, menjadi gila, tombak itu bersiul dan langsung menuju ke Guoran dan yang lainnya. Namun, saat dia menembakkan pistolnya, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan menguncinya dalam sekejap. Pada saat itu, rambutnya berdiri tegak dan punggungnya terasa dingin. Tersedak. Pada saat ini, cincin dewa di belakang Long Chen menyala, ditutupi dengan sisi kemas, dan dalam raungan naga yang keras, pedang panjang itu terhunus dan langsung menuju bank komersial yang mulia surgawi Long Teng. Kekuatan Long Chen dinaikkan menjadi ekstrim dalam sekejap mata, seperti domba yang langsung berubah menjadi naga raksasa. Dampak yang mengerikan membuat langit bergetar. Jika sebelumnya, Long Chen tidak akan pernah berani melepaskan kekuatannya secara ekstrim dalam sekejap, karena tubuhnya akan kewalahan. Tapi sekarang tubuhnya cukup kuat, dan dengan restu dari roh naga, di bawah restu surga, kekuatannya menjadi kencang dan lembut, penuh elastisitas, dan tidak akan melukai dirinya sendiri. Apa? Pusat kekuatan Tianzun dari perusahaan perdagangan Long Teng terkejut. Dia buru-buru mencabut tombaknya untuk memblokir, dan saat penglihatan di belakangnya ditopang, dia ditebas oleh Long Chen. Boom-boom-boom. Orang kuat yang mulia surgawi dari bank komersial Long Teng ditebas oleh Long Chen dengan pisau. Di hadapan kekuatan wuzu yang perkasa, dia seperti meteor, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan bangunan itu hancur berkeping-keping setelah ditusuk. Ledakan. Itu diikuti oleh ledakan yang mengejutkan, dan penghalang di langit bergetar. Ternyata orang kuat dari perusahaan perdagangan Long Teng menabrak pintu belakang dari pintu depan, menabrak penghalang, dan terpental kembali. Uff! Orang kuat Tianzun dari Long Teng Komersial Co. menyemburkan setegup darah, dan pisau Long Chen melukainya. Dia ketakutan, marah, dan ketakutan untuk sementara waktu. Untungnya, pada saat kritis, dia menahan penglihatannya. Jika dia ditelepon pada malam hari, dia akan diretas sampai mati oleh Long Chen. Dia terlalu ceroboh, berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat dengan mudah menjatuhkan Long Chen dan yang lainnya tanpa memanggil sebuah visi. Pada saat yang sama, dia juga takut akan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tempat itu. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya sendiri. Jika rusak, itu semua uang. Pada akhirnya, karena kekhawatiran ini, dia hampir membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak marah dan tidak takut. Cakar Persembahan Cloud Dragon Pada saat ini, Long Chen mendengus, seperti raungan para dewa. Dalam raungan naga, cakar naga yang ditutupi sisi kemas menonjol dari cincin dewa di belakang Long Chen dan langsung menuju ke bisnis Long Teng. The Heavenly Venerable Powerhouse menangkapnya. Cakar naga tidak jatuh, langit runtuh, bumi retak, dan bangunan tak berujung langsung berubah menjadi debu, dan pakaian pada naga dari orang kuat yang mulia surgawi hancur sedikit demi sedikit, seperti kupu-kupu yang beterbangan. Pada saat itu, ahli yang mulia dari perusahaan dagang Long Teng ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak dari Raja Abadi dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan gelombang tiga bunga membakar dunia, yang mulia adalah surga. Petik 2 Yang mulia perusahaan komersial Long Teng meraung, dan dunia tiga warna di belakangnya yang awalnya bergabung menjadi satu terbanting terpisah dan berubah menjadi tiga bunga dewa. Ledakan Tiga bunga dewa terbakar, dan energi tak berujung antara langit dan bumi tersulut, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Long Teng mengertakkan gigi. Dia menggunakan mutilasi diri untuk menghadapi musuh. Awalnya, ketika dia mempertahankan ranah yang mulia, dia akan menghabiskan umurnya, tetapi sekarang dia membakar tiga bunga, yang akan dengan cepat menghabiskan umurnya. Jika dia membakar penglihatan tiga bunga menjadi satu, dia akan mendapatkan kekuatan sepuluh kali lipat, tetapi dalam hal itu, setelah satu pukulan, seluruh umurnya akan habis, dan bahkan jika dia menang, dia akan segera mati. Dengan membagi penglihatan tiga warna menjadi tiga bunga untuk dibakar, dia bisa menggandakan kekuatannya. Meski peningkatan dayanya kecil, kerugiannya masih dalam kisaran yang bisa diterima. Pembangkit tenaga Tianzun dari Long Teng Trading Co, dengan tiga bunga terbakar di belakangnya, tombak panjang di tangannya, rune menyala, dan kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul untuk menusuk cakar naga Long Chen. Ledakan Terjadi ledakan, dan cakar naga itu menghantam tanah dengan keras. Gelombang udara tak terbatas menghancurkan semua bangunan. Di bank komersial Long Teng, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi kehampaan. Ledakan. Kemudian cakar naga itu pecah berkeping-keping, dan sebuah lubang besar muncul di bawah cakar naga itu. Di lubang besar, pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Long Teng tergeletak di sana, matanya hilang, dan dia telah mengambil banyak gas dan lebih sedikit gas yang keluar. Dia membakar pukulan San Hua, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengalahkan cakar naga Long Chen. Meskipun cakar naga akhirnya meledak, itu adalah hasil gabungan dari kekuatannya dan kekuatan anti guncangan bumi. Jika dia memiliki kekuatan untuk menahan pukulan itu, cakar naga itu akan hancur dalam kehampaan bukannya hancur di tanah. Bum-bum-bum. Pada saat ini, penghalang yang diselimuti langit bank komersial Hua Yun meledak dalam sekejap. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang tempat ini dengan ngeri, dan seluruh kota jatuh ke dalam kelesuan. Terima kasih telah menonton!